Gak ada labelnya Gak ada labelnya Jadi bener-bener kaya kosongan gitu loh Jadi kan Isma dikasih sini sama Bu Zahra Ini Isma kek buat jerawat gitu Nah terus Isma kayak gini nih Mi cream apa Assalamualaikum Welcome back to Tanah Beauty channel Youtube channel Nah guys sekarang Khadijaz udah bersama Seseorang yang spesial Yang setiap hari ketemu siapa lagi kalau bukan Taraaa siapa Isma Isma ini siapa sih sebenernya Isma ini adalah asistennya Ibu Khadijaz yang udah Lama banget sih sama Ibu Khadijaz Ibu Jadi Isma ini adalah asisten aku Asisten kesayangan yang udah lama banget sama aku Udah bertahun-tahun bersama Mulai dari sejentik Sampai sejempol ya Kita membesar bersama gak sih? Iya bener Oke Jadi kali ini Khadijaz mau bertanya-tanya sama Mbak Isma Karena seputar perjalanan jerawat dia Kebetulan Mbak Isma ini udah pake Tanah juga kan Iya bener Tapi Karena dia pernah pake cream abal-abal dan sempet Sempet mengira Tanah Beauty itu cream abal-abal juga Dan dia kayak gak mau pake Terus akhirnya dia pake produk lain Terus bla 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 Terus kita tanya aja secara langsung ke Mbak Isma Oke Gimana itu perjalanannya atau gimana awal-awalnya Awalnya tuh dulu Kan sebelum Pake Tanah nih Wajahnya dulu tuh gak terlalu berjerawat banget Nah tapi udah pernah jerawatan tuh mulai dari SMA tuh udah pernah jerawatan Tapi gak pernah pake cream-cream klinik gitu Nah terus kan ada nih salah satu pegawainya Bu Zahra Yang wajahnya tuh cantik gitu loh maksudnya Cantik atau bersih Bersih yang bersih gitu Terus Isma tanya Pake cream dimana gitu Terus ada di klinik X Ya kan di klinik itu Disitu ada dokternya juga sebenernya Nah Isma tuh coba disitu Nah kan Isma dulu gak Gak putih-putih banget gitu kan maksudnya Terus masih agak guluk gitu kan Oke Nah akhirnya pake cream itu Sampai akhirnya jerawat-jerawat itu tuh hempas Jadi dalam satu minggu pemakaian Isma tuh udah keliatan bersih Udah keliatan putih gitu Bagus banget Bagus banget dan creamnya tuh gak mahal gitu loh Sekitar? Sekitar 160 lebih gitu lah Itu udah sepaket ya Udah sepaket Sudah termasuk bayar konsultasi dokter? Sudah termasuk Oh gitu ceritanya Jadi dulu ini Kalo aku boleh cerita juga ya Jadi sepengetahuan aku Aku tuh ngeliat Isma tuh dulu kulitnya memang jerawatan Sama kayak aku Kita sama-sama jerawatan Tapi gak yang Isma Gak yang banyak banget Gak lebay Terus waktu itu kan Kay Dijah lagi bikin formula Untuk acne series Nah kalo misalkan kita mau bikin suatu produk Itu kan pasti harus ada sample Kita juga harus ada trialnya Dan itu gak boleh asal Kita pesen kita mau bikin produk ini Terus langsung diedatkan Itu kan gak boleh Kita harus bener-bener real Kita coba dulu Kita tes ini bener-bener bagus apa enggak Dan salah satu sampelnya Karena kan kita banyak sampel Salah satu sampelnya itu aku kasih ke Isma Bener Nah Seingetku juga Emang sampelnya itu gak ini ya Gak dikasih di tempat yang Apa namanya Gak ada label Gak ada labelnya Gak ada labelnya Jadi bener-bener kayak Kosongan gitu loh Jadi kan Isma dikasih sini sama Abu Zahra Ini Isma kayak buat jerawat gitu Nah terus Isma kayak gini nih Ini krim apa Kan Isma gak pernah tuh pake krim-krim Coba lah krim itu Tapi dia tuh perkembangannya tuh lama Jadi kalo biasanya kan Mungkin pake krim Satu minggu dua minggu itu udah Kayak keliatan gitu kan Bu Nah ini tuh enggak Jadi dua minggu itu dia masih Kok tetep aja Kayak gitu Sampai akhirnya Isma tuh ikut temen Isma itu tadi Dan gak bilang Itu tanpa sementerawan aku ya Iya gak bilang sama Abu Zahra Gitu Ya bener-bener banget Jadi waktu itu aku kan kasih tuh Sample Emang yang namanya sample kan Pasti belum ada namanya stiker Atau pot yang bener-bener bagus Yang kayak udah beda dari sekarang Pasti kan namanya sample juga Itu untuk trial aja Nah aku emang bagi-bagi tuh ke banyak Banyak orang Temen-temen aku Saudara aku Termasuk salah satunya Isma Yang kebetulan jerawatan Iya Kalo so far aku pake samplenya tuh bagus Di aku memang perkembangannya bagus Cuman di Isma ini agak sedikit lama Lama Nah karena lama Pegawai aku yang lainnya Itu juga ada yang pake krim Tapi dia aku kasih sample yang whitening Dia bilang Aku udah pake yang lain Oh yaudah Kamu ikut-ikutan 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 Tanpa bilang aku kalo dia udah pake tanah Terus dia pindah ke klinik Klinik itu Terus Sampai akhirnya Disitu tuh perkembangannya tuh cepet banget Jadi satu minggu, dua minggu tuh udah keliatan bersih Udah keliatan jerawatnya tuh kempas jadi putih gitu Yes Jadi waktu dia pake itu Aku tuh sempet kayak Wow, ih bagus banget tanah ya gitu Maksudnya kayak Kok aku gak seputih dia ya Ternyata kok di Isma Efeknya bagus banget Dan itu Waktu aku ngeliat muka ke Is Itu jujur aku iri Ini nya kenapa? Karena selain jerawatnya kering Jadi jerawatnya tuh kering Keringnya tuh cepet Putih Putih juga Putih, bener-bener putih Bersih Jadi kayak Kok api ya tanah ini Terus aku tanya Kamu bener pake tanah? Soalnya aku ngerasa gak Kok aku gak seputih dia gitu Terus ternyata dia ngaku Enggak bu Aku kemarin nyobain Krim itu Terus aku dalam hati Kok Maksudnya udah aku kasih sampel Ternyata gak dipake Kan aku jadi gak tau hasilnya tanah kan Kalo di aku sih memang pelan-pelan Hasilnya itu Nah di Isma pake produk yang lain itu Dua minggu Dua minggu tuh udah cepet Bersih banget Maka kamu udah stop He-eh Stop pake krim yang bikin putih He-eh Kan itu stop dulu Itu stop satu minggu Dua minggu Baru yang ketiga minggunya itu Isma Mau beli kalo gak salah ya Satu bulannya itu Disini tuh udah keluar-keluar Yang dari sini tuh udah keluar-keluar Bu Disini tuh udah keluar Masihnya kesana lagi Konsultasi sama dokternya Nah sama dokternya tuh dikasih obat Kayak mungkin antibiotik ya Antibiotik sama dikasih krimnya yang sama Krim sama itu Dipake Dia tuh gak ngaruh Gak ngaruh Tapi wajahnya Isma tuh Jerawatnya tuh tetep keluar semuanya gitu Tetep keluar semuanya Sampai akhirnya Isma mutusin untuk berhenti krim itu Jadi temen-temen Isma ini Ketika udah stop satu bulan Jadi dia tuh karena mungkin gak ngerti Alasannya sih gak ada waktu beli Entah alasannya gak ada waktu beli Atau emang gak ada uangnya gak paham Gak ada waktu beli Akhirnya dia gak pake Itu jadanya cuma sebulan ya Sebulan aja Sebulan gak pake Muncul jerawat-jerawat Aku tuh sebenernya batin Dalam hatiku kayak Kok Jerawatan lagi ya Kemarin kan abis putih Kok sekarang jerawatan lagi ya gitu Terus makin lama Makin banyak udah Makin Sampai leher Sampai leher Sampai sini-sini Dan aku itu sampe Ngebatin Jangan-jangan ini krimnya ada something Pertama Kalo dari ciri-cirinya Dia cepet Cepet Prosesnya cepet banget Dua minggu itu udah keliatan Bersih sampe ini Itu pori-pori kecilan deh Kecil Pori-pori kecil Terus putih Terus jerawatnya kering Terus ketika Stop Jadanya satu bulan aja Itu langsung Langsung Langsungnya itu Bukan jerawat yang kecil-kecil Bukan langsung Gede-gede Gede-gede banget gitu Dan terus Habis itu Aku sempet Kaya Rasak Kasarnya itu gitu Sampai aku tuh Aku bilang gini Kaya kikrimu Ini bahasa Jawanya Aku sampe bilang Kaya kikrimu Ano something-nya deh Sampai aku bilang Kayak gitu Soalnya krim ga aneh-aneh Gak mungkin Sampai Sampai Jerawat kayak gitu Soalnya Waktu dia dateng Jerawatnya itu cuman biasa Eh dia keluar Jerawatnya Luar binasa Luar binasa Banyak banget Sampai yang kayak di foto ini Ya Parah banget Sampai Yang ngeliat tuh jujur Kasian Kasian Soalnya di muka juga sakit Gitu loh Jerawatnya tuh Dia bener-bener yang besar-besar Beledos-beledos Beledos Dia itu Disini tuh Kayak baris gitu loh Mereka tuh baris gitu Gak ada jaraknya sama sekali Gak ada tempat parking Gak ada Jadi Kayak mal yang Lagi padat Iya Lagi demo jerawatnya Bener Alhamdulillahnya Mau manut Mau telaten Kayak gitu Terus habis itu Berjalan waktu Pemakaian berapa lama deh? Pokoknya Tanah launching itu kan Bulan September ya Isma langsung ambil satu paket Satu paket tanah itu September, Oktober, November, Desember Januari Lima bulan Lima bulan yang baru Keliatan kayak gini Kemarin Desember tuh Yang sebelah kiri Ini masih keluar Masih keluar Dia tuh masih gede-gede gitu Yang sebelah kiri Tapi yang kanan udah bersih Yang kanan udah bersih Tinggal berkasih aja Sampai di bulan Januari kemarin Ini udah lumayan Ini udah kering kan tadi ya? Udah kering Ini udah kering banget Yang sini juga udah gak ada gitu Tinggal ini bikin ini Jadi Waktu yang diperlukan Isma itu lima bulan Lima bulan Soalnya Isma itu di bulan pertama Sama bulan kedua Dia juga sempet ngeluh kayak hopeless Kayak hopelessnya itu ngomong Aku kok gak mau efek ya Aku kok gak ngefek ya Gitu Jadi kan aku juga Apa namanya Ngeliat videonya Dr. Richard juga Ini loh Liat tentang dokter Dokter Seklas dokter aja Dia juga ngasih tau Gak ada hasil yang instan Bahkan kayak niacinamide Atau misalkan bahan aktif lainnya Yang katanya retinol Atau apa yang memang katanya bagus Untuk kulit itu Dia tuh baru keliatan hasil Minimal tuh satu bulan Kayak gitu Minimal tuh satu bulan Dan ada yang dia baru nge-reaksi Bekerja bener-bener maksimal di kulit tuh Bahkan ada yang dua bulan Baru kita tuh bisa ngeliat Oh ini bagus Apa engga Kayak gitu Waktu awal-awal pake tanah Itu kenapa sih? Jujur Jujur Gak apa kamu jujur aja sama aku Diam-diam Tidak mau pake Yang awal-awal